1, 2, 3, 4 Now you are listening to The Bernhard Faras Show Bersama saya Bernhard Faras Dan kita akan mengundang salah satu penulis yang baru aja ngerilis buku Dan ini calon-calon penulis yang akan menjadi penulis terkenal dan sukses nih sepertinya Namanya Rehya Indrayanti Beru Sebayang Nah kita udah kedatangan sama orangnya di Studio Lami Halo Reh Halo Hai apa kabar padahal tiap hari ketemu di kata Oke sekarang lagi sibuk apa Reh Kebetulan kita kerja Menulis ya Menghayal ya biar bisa jadi tulisan Selain kerja apa yang lagi kamu sibukin sekarang? Gak ada sih cuman menghabisin waktu baca buku seperti biasa cari-cari inspirasi Dan pasti launching buku kamu ya Udah bisa pre-order bukan? Udah dong kalian bisa order langsung ya Mau kopi atau teh? Saya mau teh Mau teh Teh manis atau gak manis? Sedang aja Sedang aja Oke seperti hidupmu ya Pas pas senang aja Dan mau dingin atau manis? Hanat boleh Oke tunggu sebentar Ini dia Terima kasih Oke Mari kita menyerupu teh terlebih dahulu Ini kamu yang buat nih? Iya dong Iya dong Spesial Oke Enak Enak ya Oke itu tidak karena aku yang buat Tidak dong Oke enak ya Oke siap Nah Sekarang kan kamu baru aja launching buku Dengan segala kesibukanmu inilah Dan menjadi penulis juga kan Jadi jurnalis juga misalnya gitu kan Nah sebenernya awalnya itu seperti apa sih? Kamu bisa ngebuat buku Karena tiba-tiba aku melihat kamu Kok preorder buku udah bisa aja Berapa gak tau kamu pernah nulis gitu Oke Sebenernya udah mulai nulis tuh sejak SMA ya Tapi cuma cerpen-cerpen pendek dan SMP malah SMP Inget banget tuh ada temen Rimeh Katanya aku waktu pelajaran Bahasa Indonesia Bikin cerpen Dan aku sendiri makanan lupa tuh Nah dia itu bahas itu Kok emang lupa kamu pernah bikin cerpen? Iya Dia bahas itu Terus Kalau aku sendiri sih Secara sadarnya bikin itu mulai kuliah Pas SMA kuliah deh Kuliah yang lebih aktifnya Oke Mulai nulis-nulis Dan Sampai sekarang Alhamdulillah ini udah 7 novel 7 novel Iya Cuman diterbitin di aplikasi webpad Nah udah mencoba juga beberapa kali Nah udah mencoba juga beberapa kali Nah warin penerbit Cuman karena amatiran kali ya Karena masih baru juga Jadi Memang susah banget tuh Untuk tembus di penerbit mayor Nah Jadi coba untuk self-publishing nih Di novel aku yang ketujuh ini Aku coba self-publishing Dan Sudah deh Sudah Dan 7 novel yang kamu buat ini Semuanya ada di Wattpad gitu Ada Ada Oke Dan novel yang terbaru ini namanya apa ya Judulnya Paper Hearts Paper Hearts Iya Paper Hearts Oke jadi kalau di bahasa Indonesia itu Kertas sama hati ya Iya Karena apa tuh namanya Paper Hearts Nah Jadi ini terinspirasi dari Surat-surat Benernya kan Ngelihat Ngelihat kita Gimana ya Sebagai remaja nih Seperti saya Remaja yang tumbuh Menjadi dewasa itu Semakin lama tuh semakin mikir ya Kalau untuk Menyampaikan omongan ini Ini kita bakal dikritik dari kanan kiri depan Atas bawah Dan Jadi Saya berpikir Gimana sih Kalau ada ternyata seorang remaja yang gak berani Mengungkapkan Lewat Kata-kata Jadi mengungkapkan sesuatu Apapun itu Dan dia hanya berani menuliskan lewat surat Oke Lewat kertas Jadi ini memperlihatkan satu sosok yang suka menulis surat ya Si Paper Hearts Ya ya Intinya bukan surat sih Tapi menulis Intinya menulis Dan bahkan dia tuh bercita-cita jadi penulis Demi bisa Menginspirasi orang dari tulisannya Oke jadi dia bercita-cita Kamu menuliskan suatu orang Yang ingin Menjadi penulis Iya Which is kamu sendiri penulis Iya Jadi apakah ini diri kamu sebelum Menjadi penulis Bukan Jadi gimana ya Untuk menginspirasi aja Jadi dia kan bisa datang dari mana aja Dan bisa dalam bentuk apa aja Dan aku Karena belum Belum punya banyak bekal Untuk menulis tentang hal lain Jadi aku menulisin sendiri Gimana sih Supaya Enggak terlalu jauh Enggak terlalu rumit Enggak terlalu kompleks juga Supaya gampang dimengerti Jadi aku mau coba belajar Apa sih yang dari diri aku Terus Ini bukan karakternya Bukan menggambarkan aku Tapi Gimana ada dari aku Ada juga dari orang Gitu Jadi dalam satu karakter ini Diperolehnya dari banyak karakter Oke Dan kalau bisa dibilang Berapa persen karakter kamu Dan karakter orang Karena kamu bilang Si penulis ini Si karakter ini Berarti ada kamunya Berapa persen sih kamunya disitu Kayaknya 50-50 Soalnya Oh gitu Beberapa Rutinitas dia Seperti Dia hobi melukis Itu kamu banget Iya iya Oke 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 Nulis Nulis Puisi singkat Dan itu tuh aku banget Aku tulisin disitu Tapi Untuk masalah keluarganya Kehidupan sosialnya Itu bukan Jadi backgroundnya berbeda Cuma lebih ke Pekerjaan dan hobinya Iya Oke Oke Dan kan kamu udah 7 kali nulis novel Dan satu ini yang Ini pertama yang dipublish Atau yang Maksudnya dipublish di luar Wattpad Itu yang dengan self publishing ini Ini yang pertama atau gimana? Sebenernya ini yang kedua Oke Pernah sekali waktu kuliah Itu novel pertama aku Secret Judulnya secret Rahasia Iya Oke Jadi aku coba publish Cuma karena belum tau tuh gimana ya kan Gimana pemasarannya Gimana caranya supaya booming Supaya dibaca orang Supaya menarik Nah Jadi itu kayak Ya udah angin lalu gitu aja Tapi dari situ belajar Gimana sih supaya selanjutnya Gak bakal gitu lagi Nah jadi kayak dari kegagalan itu Kita bisa belajar Dan ini kan udah 7 novel nih 5 novel pertama itu gimana? Kamu hanya publish di Wattpad Pure aja Iya Pure karena memang suka nulis Dan gak ada Gak ada target buat yang lain Atau pengen publish Rezeki ya Gak tau ya Pokoknya suka nulis Ditulis Dan ya udah disitu Dan bahkan ada salah satu Sampai 10 ribu pembaca Wow 10 ribu pembaca That's really cool Jadi Di novel yang ketujuh ini Startnya tuh kapan sih sebenernya Kau menuliskan Paper hearts ini Paper hearts ini ditulis Pada November 2017 Oke Satu tahun setengah kira-kira ya Iya Sudah satu tahun setengah yang lalu Nah Ini sendiri terinspirasinya dari banyak orang Dari karakter banyak orang Dan kenapa mau nulis ini? Karena saya mau nginspirasi orang-orang Seperti yang dituliskan dalam paper hearts Nah Saya ingin orang-orang itu Bisa melihat berbagai Ehm Bisa melihat Ehm Apa sih makna hidup Apa sih makna cinta ini Dari berbagai sudut pandang Ehm Dan disitu kan karakternya tuh Seorang wanita Seorang cewek seperti saya Ya kan Nah Jadi dari karakter wanita ini Kita itu membedah Gimana pemahamannya dia tentang keluarga Tentang orang-orang yang ada di sekitarnya Juga tentang Impian dia yang ingin dia kejar Di cerita itu Oke cool banget Dan Kalau disini kamu butuh waktu satu setengah tahun Dan itu 2017 lagi Berarti kamu baru lulus kuliah bukan? Ya Baru banget lulus kuliah Sekitar lima bulan Lima bulan setelah lulus kuliah Kamu start paper hearts Dan disitu udah mulai kerja juga? Belum kebetulan pas masuk kerja Desember Desember 2017? Iya Berarti sebulan lulus Desembernya keterima kerja? Iya Dan kamu butuh waktu satu setengah Untuk menyelesaikan itu semua Sebenernya paper hearts nya Diselesaikan kurang lebih 2 minggu Oke Jadi di awal Sorry Di akhir November Dan di awal Desember Itu udah selesai sebelum masuk kerja Kira-kira 2 minggu sebelum masuk kerja Oke Itu udah finish Memang udah rampung Dan itu sempet juga kirim ke beberapa penerbit mayor Tapi Gak tau kenapa ya Itu respon nya Sampai hari ini kadang Ada yang udah respon Memang gagal Tapi banyak juga yang belum Belum sama Gak respon sama sekali Iya Padahal Ada berapa banyak publisher yang udah Kalo nge-submit? Kitar 20an 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 Dan berapa yang gak respon? 17 kayaknya 17 yang respon Berarti cuma 3 yang gak respon Dan 3 itu nolak semua Karena memang katanya ada genre nya yang gak masuk Terus kurang menariknya banyak lagi alasan lainnya Biasa Oke Dan itu ditolaknya bertahap ya? Maksudnya ada yang di bulan Januari atau Februari Iya Iya Soalnya penerbit biasanya kan 3-6 bulan Nah Ada yang di bulan keempat Ada yang bulan kelima Ada yang memang baru akhir banget Bulan ke-6 sesuai Setengah terakhir Oke Terus sampai kapan kamu bisa Sekarang kan self-publishing Tapi ada publishernya tetep? Ada Oke Jadi Aku masih gak ngerti nih kan Tadi kamu nge-submit ke publisher Terus sekarang Akhirnya karena gak diterima Terus kamu pilih jalur self-publishing Nah tapi self-publishing ada publishernya juga Gimana sih maksudnya? Nah jadi kebetulan Boleh sebut merek gak? Boleh silahkan Nah jadi kebetulan Aku ngantarin novel Aku ngirim novel aku itu ke penerbit Stileto Nah Stileto sendiri ini sebenarnya penerbit mayor Dia menerbitkan buku-buku secara luas di seluruh Indonesia Masukin ke toko buku juga Nah kebetulan aku juga udah pernah ngirim ke situ Tapi memang ditolak Nah salah satu yang merespon itu Stileto Dan mereka bilang kurang menarik Terus Aku coba bedah lagi beberapa bagian Beberapa bagian Terus akhirnya mikir Apa coba self-publishing aja ya gitu kan Self-publishing itu kemungkinan ditolaknya kecil banget Karena kita Gimana ya Ada bayar Tapi gak mahal juga Ibaratnya bayar jasa untuk editornya aja Oh jadi kalau misalnya kamu ke publisher langsung di accept Tanpa self-publish Kamu gak bayar sama sekali Enggak Dan itu sistemnya gak pre-order Enggak Enggak Kalau kita lolos kita gak Gak bakal Ada juga sih beberapa penerbit yang mengenjutin pre-order Waktu pre-order Tapi Yang pasti dia bakal masuk ke toko buku Sementara kalau self-publishing ini Ada targetnya ya kira-kira seribu eksemplar Seribu eksemplar Maaf Seribu eksemplar Nah nanti setelah seribu eksemplar terjual baru biasanya masuk ke toko buku Tergantung penerbitnya sendiri Dan kan kamu juga bilang nih Kalau misalnya self-publishing itu bayar Jadi bayar berapa sih sebenarnya untuk self-publish itu? Enggak lebih dari 500 ribu Berarti sebenarnya semua orang bisa nulis buku dengan budget yang di bawah 500 ribu ya? Iya Dan dia bisa self-publish Bisa Cuman kan kalau self-publish ini Repot Soalnya Mulai dari proses editornya Ngedit nasehnya Bikin covernya Itu harus kita yang maintain sendiri Kita manage sendiri Kita yang kontak langsung sama penerbit Pokoknya semuanya itu Ibaratnya kayak kerja bareng penerbit Kita ikut kerja Jadi Promosinya lagi Promosinya Kita juga ikut Ngepromosiin Misalnya melalui media sosial kita Nah kita Gimana sih supaya Naskah kita itu dikenal Sementara Penerbitnya itu Enggak se-effort Kalau kita diterbitin secara mayor Ibaratnya kita itu Ngerjain Kalau mayor Penerbit semua nih Nah kalau Untuk Jalur self-publish Kita itu kira-kira kerja 70% 80% Itu kerja kita Nah itu juga Yang membuat Dari self-publish ini Royaltinya lebih besar Dibanding yang mayor Oke Jadi royalti kamu Justru lebih besar Kalau self-publish Perbandingannya gimana sih Self-publish sama Langsung publisher itu gimana? Kalau mayor Kita cuma dapat Kira-kira 10% 10% Kalau di-publish orang Bukan self-publish ya Iya Kita 10% Dia dapat 90% Si publishernya Kalau self-publish kamu dapat berapa? Sekitar 50-60% Kamunya? Iya Dia nya 40% Iya Jadi lebih kecil ke dia nya Justru ya Tapi kalau di-publish sama dia Justru kitanya cuma 10% Oke Tapi Memang sepadan gak sih Resig itu menurut kamu? Sebenernya Untuk Kalau memang kita hobi Memang suka Memang nyatu cinta Sama kerjaan kita Sama apa yang kita tulis Dan memang Tujuan yang hanya untuk menginspirasi Sebenernya gak ada masalah Mau kita dapat berapa Karena kita kan pengennya Apa yang kita tulis dalam buku itu Tersampaikan ke orang Dan memberi manfaat Jadi Menurut kamu fair-fair aja Fair-fair aja Fair-fair aja Nah sebenernya Novel yang menginspirasi Fair-fair-fair ini Kan novel dari Karya Daniel Steele Yang Letter from Nam Letter from Nam Ini berlatar belakang Di Vietnam Peperangan Antara Amerika Vietnam Nah Disitu tuh Ada tokohnya Tokoh utamanya Ini wanita Dan dia itu Bekerja sebagai Jurnalis Jurnalis Nah di Novel-novel juga Saya terinspirasi Bakal Menuliskan Tokoh wanita Gimana ya Menginggar mimpi Menjadi seorang jurnalis Jurnalis juga Nah ya Jadi kesamaannya disitu ya Tapi ceritanya berbeda Beda banget Jadi Kalau di Letter from Nam Daniel Steele ini Ini Karakter wanitanya Memang kuat banget Dan dia berani Langsung ke Lokasi perang Sementara ini kan Masih mengejar Nah Transpirasinya dimana gitu Nah gimana sih Daniel Steele ini menuangkan Masalah-masalahnya Penyelesaian konfliknya Dan itu tuh kayak Ngebuka pikiran banget Oh disini Kalau ada masalah Mungkin beberapa Beberapa Caranya bisa sama gitu Nah Tapi kenapa itu bisa Memotivasi kamu gitu Dengan baca itu Apa sih yang membuat Memotor motivasi itu Karena ada Kata-katanya kah Atau apa? Banyak Jadi kalau Misalnya Kita membaca sesuatu Biasanya kita Bakal dapat Pesan tersembunyi Dari apa yang udah Dituliskan disitu Nah misalnya kayak Semangatnya Semangatnya si Paxton Paxton Andrew yang Wanita Jadi toko utama Di novel Daniel Steele ini Nah dia tuh Semangatnya gak dituliskan Kalau dia semangat banget Tapi Memang perjuangan dia Gimana walaupun Dia udah dilarang Ibunya Udah Berapa kali Putus cinta ya Gara-gara Ada mantan pacarnya Meninggal Ada yang Ya mati Pokoknya Bermacam-macam Dari situ Berapa kali Dia putus cinta Dia tuh tetep Optimis gitu Kalau bakal menemukan Cinta Sejati Nah Dari situ Terinspirasikan Oh ternyata Kalau di novel ini Si cewek ini Memang kayak Meman optimis Pada cintakan sementara Kalau di novel Oh dia optimis Pada mimpinya Jadi kayak Similarity Tapi dengan objek yang berbeda Iya Bener Oke oke Dan kedua kritik Gimana cara Kan ini juga Dilunching juga belum nih Tapi kamu udah punya ketakutan Dikritik nih ya Wah itu banget Soalnya gimana ya Untuk menulis Itu karena Masa lalu pernah gagal Atau gimana Sebenarnya gak ada Gak ada kesitu Bahkan sekarang Yang lebih Awarenya itu Karena memang Sering ngeliat berita Ngeliat berita Ngeliat komentar netizen Di Instagram Dan Facebook Itu Kayak bad influence Buat kita Soalnya Semakin sekarang Orang komentarnya Semakin gak mikirin Gitu loh Jadi gak mikirin Gimana sih latar belakangnya Melahirkan suatu karya itu Jadi Ada juga beberapa Tentang musik Ya musik itu kan Dibuat gak Segampang Sejam Sedua jam Semalam Bahkan kadang Inspirasinya itu butuh lama Tapi Liat di Youtube Sampai komentarnya Oh musiknya jelek Begini Begini Di slide Di roasting Itu tuh bisa matiin Semangat orang banget Nah Dan untuk Gimana ya Sorry Gimana gak Untuk Menghapuskan itu Untuk Buat kita Buat kita Lebih awarenya Lebih Pede Itu Ada beberapa kata-kata Yang saya dapat juga Dari buku Salah satunya itu Semua hal itu Bakalan dikritik Mau baik Mau buruk Mau kita di maju Kita bakal dikritik Jadi Daripada kita dikritik Tapi gak buruk buat apa-apa Lebih kita dikritik Tapi kita udah maju Mantap sekali Ini What's up the day nya Oke Dan sekarang Buku kan sudah banyak banget Di tokoh buku Gitu kan Dan gak mungkin orang Mungkin baca semua Buku yang ada di dunia ini Gitu kan Akan sulit banget Karena udah terlalu banyak Bukunya Jadi Apa sih spesialnya Yang menariknya Dari bukunya Sampai orang itu harus baca Dan meluangkan waktunya Berapa lama sih untuk Baca bukumu Sampai habis Kira-kira Tergantung ya Tergantung orangnya Ada yang bisa selesai Sampai 2 hari 3 hari selesai Let's say Dia harus menghabiskan 2 hari 3 harinya nih Buat Rahiya Buat baca bukunya Rahiya Kenapa sih Sepenting itu Bukunya Rahiya Soalnya buku yang saya tulis Yang paper hearts ini Memang Berbeda dari buku saya Sebelumnya Memang Lebih banyak Inspirasinya dari Imajinasi Dari novel lain Dari film lain Nah sebenernya Paper hearts ini Lebih ke kehidupan nyata Ibaratnya Saya melihat langsung Gimana sih Kenalah orang dalam menggapai mimpi Nah Sebagai Jadi dari set Dan relatednya Kehidupan nyata Iya Jadi saya dulu Sebagai mahasiswa Satra Inggris Untuk mau terjun ke dunia jurnalisme Itu kan Saingannya banyak Dari bidang lain Nah Itu aja udah jadi motivasi buat saya Inspirasi buat menulis Menulis itu Jadi disitu kan mengejar mimpinya Karena saya bikin tokonya Dari jurusan jurnalistik Memang tujuannya jadi jurnalis Nah Kendalanya itu Saya coba tulisin Gimana dia dapat Halangan tantangannya Dari keluarganya Dari ayahnya Sama kakaknya Yang gak mendukung dia Nah Dari situ kan Sering banget Sebagai orang tua itu Enggak mendukung anaknya Padahal anaknya udah tahu Tujuannya mau kemana Karena dia sukanya disitu Fashionnya itu Dan itu banyak banget Di kehidupan nyata Soalnya beberapa teman saya Juga seperti itu Dia sukanya itu Dihukum Mau ngambil jurusan hukum Sementara orang tuanya itu Jadi bukan di hukum ya Tapi di jurusan hukum Iya Di jurusan hukum Dan dia itu nge-push Orang tuanya nge-push banget Untuk ngambil jurusan kedokteran Oke Jadi udah jalan Satu dua semester Akhirnya dia Sanggup Ngulang dari awal Dan itu tuh kayak Wasting time banget Kenapa gak dari awal Didukung Bener banget Semua dibuang Waktu Uang Tenaga Semua disitu Dan itu tuh bikin Bukan jadi jango Jadi anaknya jadi bodoh Karena memang dia gak suka Untuk ngergain sesuatu yang kita gak suka Itu gak bakal bisa Bakal berat sekalinya Bakal berat Jadi ini Sebenarnya pesannya untuk teman-teman Untuk orang tua Baca bukunya Rehya ini penting banget Karena mendukung passionnya itu penting ya Penting Mendukung passion itu penting Dan untuk netizen yang suka kritik Selamat Anda membuat Rehya Khawatir ya Tapi ini bisa overcome Itu yang paling penting Dengan kita sebagai manusia Harus bisa tetep survive ya Walaupun ada hal-hal seperti itu Oke Reh Thank you banget atas waktunya hari ini Tapi sebelum kita tutup acaranya Gimana sih cara dapetin buku yang bisa menginspirasi ini Caranya beli gimana Tau kapan bisa dibelinya Gimana caranya Caranya bisa langsung hubungin saya Atau langsung penerbunya Jadi bisa hubungin langsung ya Iya Nah Kalau mau kenalan langsung sama Rehya bisa nih Kalau mau melalui saya bisa langsung ke Instagram saya Rehya 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 Atau penerbunya langsung ke Stiletto Book Stiletto Ya Stiletto Book Nah bisa juga ke saya melalui WhatsApp atau lain Di nomor 08 57 67 43 17 07 Nah nomor lainnya juga sama bisa itu Oke Dan itu orang itu langsung chat ke kamu Yes ke saya Wow Oke bakal langsung bisa kenalan sama penulisnya Jadi itu ya guys Book ini menurutku menginspirasi banget Karena aku juga udah ngeliat beberapa penggalan-penggalan kata dari sini Dan memang ini bisa memotivasi kamu untuk mengwujudkan bimbing-bimbingmu Gitu ya Amin Oke thank you for watching and see you next time See you Bye selamat menikmati